Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Bita sekalian Selamat Siang Shalom, Umuswastiastu, Namo Buddhaya Saudara-saudara sekalian Baru saja Hari ini Tadi pagi Saya dapat Kehormatan besar Kedatangan Ibu Puan Maharani Kebetulan Beliau ketua DPR RI Tapi juga Pimpinan PDP Perjuangan Tapi lebih dari itu sebetulnya Saya merasa Sangat Dekat sama keluarga Ibu Puan Keluarga Ibu Megawati Soekarno Putri Presiden kelima RI Tapi juga dengan Pak Taufik Emas Jadi Hubungan kekeluargaan yang sudah Lama Terjalin Mungkin sudah Generasi ketiga gitu Orang tua saya juga Dekat sama orang tua Ibu Mega Dan seterusnya Kakek saya juga Sama Bung Karno Jadi Kunjungan ini Saya kira bukan hal yang baru Bahwa kita Juga Sekarang Harus Memikul Tanggung jawab politik Di partai masing-masing Membuat Sebetulnya hubungan kita Lebih Lebih mudah Lebih cair Jadi kita punya Tadi Mbak Puan Berkenan untuk Mulai Latihan naik kuda Karena Karena tahu Bahwa disini Ya kita Melatih kuda juga Untuk mendukung juga Olahraga Equestrian Beliau Sesudah itu Saya Sempat Kita makan-makan Ramah-tamah Dan habis itu kita Berbincang-bincang Kita bicara Beberapa masalah Intinya adalah Kita sepakat Untuk terus Berkomunikasi Dengan baik Untuk Melanjutkan Persahabatan Dan hubungan Kekuargaan Dan Karena kita Banyak pandangan yang sama Secara ideologis Kita partai kebangsaan Kita Komit kepada Pancasila NKRI Bineka Tunggal Ika Persatuan Nasional Kerakyatan Jadi Saya kira Suasana sangat akrab Sangat baik Dan Kedepan saya Optimis Kita akan Bersinergi dengan baik Walaupun ini tentunya Kita juga Apa ya Akan Dengan ketenangan Dengan Kejurnihan berfikir Yang penting Orientasi Tadi kita sepakat Demi Kebaikan bangsa Dan demi Kepentingan rakyat Indonesia Saya kira Itu dari saya Itu dari saya Terima kasih Jadi terima kasih Mbak Puan Kehormatan Rombongan yang sangat Sangat Lengkap Sangat kuat Sebelum Mbak Puan Kita dapat Sedikit Tausiah Ceramah Falsafah Jawa Dari Pak Bambang Pacul Kenapa di belakang Jadi Beliau Mengupas Tentang Pondopo Dan sebagainya Sekiranya itu Mbak Puan Mongko Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang saya hormati Mas Prabowo Ketua Umum Partai Gerindra Berita seluruh jajarannya Yang hadir pada kesempatan ini Terima kasih Atas sambutan yang hangat Pada kesempatan ini Kami Saya Diperkenankan Untuk Mencoba Kuda Kesayangan beliau Ternyata Itu juga perlu Teori yang baik Dan benar Ketenangan Perlu ketenangan Nah Ketenangan Tidak boleh grogi Itu juga mungkin Saya datang kesini Dengan penuh ketenangan Karena saya merasa Datang ke rumah keluarga sendiri Seperti yang tadi disampaikan Mas Prabowo Memang hubungan kami Keluarga kami Sudah jauh berjalan Pasang surut di politik Itu hanya satu bagian Namun yang paling penting Itu adalah Silaturahmi kekeluargaan Yang tetap Terbina Walaupun berbeda pandangan Dalam menuju Satu Apa Tujuan Politik Tapi kita tetap bersama Bersinergi Dan intinya adalah Sebenarnya adalah Bagaimana membangun Bangsa dan negara itu Bersama-sama Bergotong royong Dan yang terbaik Adalah untuk rakyat Jadi Tentu saja Pada pertemuan ini Bukan hanya Kali ini Kita akan tetap Menjalankan Pertemuan-pertemuan Yang lebih Panjang Sehingga Membuka komunikasi Dan ruang Bahwa dalam Menuju Tahun 2024 itu Kita bersepakat Bahwa semuanya itu Harus dilaksanakan Dengan baik dan benar Dengan Satu Tujuan yang nyata Bahwa Bagaimana kemudian Menjalankan cita-cita Dalam membuat Indonesia menjadi Lebih baik Lebih hebat Dan tentu saja Dicalankan dengan Bergotong royong Jadi Hari ini Kami Kami berdua Pak Mas Prabowo Dan saya Juga kalau boleh Disampaikan adalah Partai Gerindra Dan PDI Perjuangan Mempunyai kesepahaman Dalam membangun Bangsa Kita akan terus Menggali Satu pemikiran Yang sama Sehingga nanti Pada saatnya Tentu saja Akan kita putuskan Mana yang terbaik Dalam membangun Bangsa dan Negara di Kemudian hari Mungkin itu Yang bisa saya Sampaikan Terima kasih Kembali Atas semua Kehangatan Dan sambutan Sebagai keluarga Dan tentu saja Insya Allah Pertemuan ini Akan membuahkan Hasil yang lebih Baik untuk Bangsa dan Negara Di kemudian hari Itu mungkin Pengantar dari Kami berdua Kita boleh buka Sesi tanya jawab Mas Boleh Dikacatatan Pertanyaan Jangan susah-susah Pertanyaan Berkaitan dengan Pertama kali ini Jadi kan Dinyatakan Menurut-menurut Sudah Kesempatan Dalam hati Pertanyaan Pertanyaan Sudah Jaman dulu Apakah Memang Sudah Ada Konfusi Berkaitan Dengan Kunjungan Politik Dari Sakari Buan Terhadap Juga Hari ini Apakah Sudah Keputusan Seperti Jadi saya kira Konklusi Yang Paling jelas Mbak Kita Bertekad Untuk Melanjutkan Komunikasi Politik Dengan Terus-menerus Dengan Terbuka Dengan Apa adanya Dengan Kesungguhan Kehangatan Dan tadi Orientasinya adalah Untuk Kebaikan Bangsa Negara Kepentingan Rakyat Kita Saya kira Itu Konklusi Hari ini Jadi Ini baru Mungkin Untuk Awal Musim Politik Yang akan Datang Ini Mungkin Baru Awalan Tapi Seterusnya Mungkin Tidak Tiap Minggu Naik Kuda Dia kan Ketua DPR Saya Menteri Pertahanan Bisa Diketok Kepala Saya Komunikasi Dan Banyak Tokoh Tokoh Yang akan Kita Seperti itu Konklusinya Jadi Ini bukan Pertemuan Yang pertama Karena sudah Berkali-kali Ketemu Tapi Ini Dipastikan Insyaallah Bukan Pertemuan Terakhir Jadi Kita Akan Tetap Menyampaikan Secara Terbuka Membuka Ruang Bagi Kedua Kami Ini Untuk Tetap Kemudian Menguatkan Tekad Bersama Sehingga Pada Waktunya Kami Akan Kemudian Mengatakan Atau Meneruskan Pembicaraan Ini Ke Satu Hal Yang Tentu Saja Semata-mata Tujuannya Untuk Bangsa Dan Negara Yang Terbaik Untuk Bangsa Dan Negara Terima Saya tidak akan menanyakan apakah Kemudian akan bekerjasama Tapi memungkinkan atau tidak Pak Prabowo dan Bukuan Terima kasih Jadi kalau Anda tanya Memungkinkan atau tidak memungkinkan Saya kira Ya Dari segi teori kemungkinan Pasti memungkinkan Ya Kalau memungkinkan Kalau tadi kan Demi kebaikan bangsa dan negara Kenapa tidak Tentunya ini masih Perjalanan masih panjang Iya kan PDIP harus Memikirkan Gerindra dan Tapi bagi kita Demi apapun demi kebaikan bangsa dan negara Kami siap Laksanakan Dan Dari awal Waktu kita juga Deklarasikan kerjasama dengan PKB Dari awal kita mengatakan Itu juga terbuka Kita ingin juga kerjasama yang Yang besar Yang solid Indonesia ini Perlu Apa ya Satu hal yang kita Demokrasi kita Kita tidak boleh Apa ya Istilahnya Nyontek selalu Demokrasi Mana Negara mana Kita ada ciri khas demokrasi kita Demokrasi kita ini kekeluargaan Benar gak Ya kan Jadi kita Kita Apa saja mungkin Untuk kebaikan bangsa dan negara Republik Indonesia Itu jawaban saya loh Kira-kira Nggak salah kan Betul Setuju Kita harus hati-hati loh Sama wartawan Sudah bilang Jangan Susah-susah Sudah dikasih makan belum Ini wartawan Oke Cukup Itu Itu perempuan Ya Silahkan Kompas sudah dua kali Saya katakan tadi ya Ini kan kita Beritakan bahwa kita Mau Lanjutkan Komunikasi politik Terus menerus Dan juga Beliau sampaikan Beliau juga akan Keliling Ketemu Parti-parti lain Dan kami juga akan Ini Inilah Demokrasi Indonesia Kita Buka peluang Buka komunikasi Dengan semua pihak Ingin cari alternatif Yang terbaik Rakyat Indonesia Perlu Alternatif yang terbaik Saya kira itu Kesimpulan kita Tadi Pak Niko mana? Tadi apa? Siapa? Mana? Sini Oh kau Sebenarnya Penegasan aja Dari Puan Tadi Apakah di pertemuan Tadi juga Membawa pesan Dari Bumi Apakah akan Karena teman Sayangan Bapak Ya Namanya Membangun komunikasi Politik itu Apalagi untuk Kebaikan bangsa Dan negara itu Tentu saja kan Tidak bisa Cuma satu hari Kemudian selesai Banyak hal yang harus Dibicarakan Dan bagaimana kemudian Masyarakat itu melihat Bahwa Kami ini Partai politik itu Paham dan Sama-sama Menyadari Dan tentu saja Siap berkomitmen Kapan sih waktunya Bertanding Dan kapan waktunya Bersanding Jadi Apa pertemuan yang akan Tentu saja dilakukan oleh Semua ketua umum Partai politik Namun kalau saya itu Ditugaskan oleh ketua umum Saya Sebagai ketua DPR Sesuai dengan hasil Rakernas Untuk bisa bertemu Dengan para ketua umum Tentu saja Nanti akan ada Waktunya Ibu Megawati Sendiri yang akan Ketemu dengan Para ketua umum Jadi ini penjajakan Yang dilakukan Hari ini adalah Tentu saja Untuk membangun Ruang komunikasi Sehingga kita itu Bisa bersama-sama Bergotong-royong Dalam membangun Bangsa dan negara Dan kami bisa Menunjukkan kepada Masyarakat Kepada rakyat Kepada rakyat seluruh Indonesia Bahwa dalam Kemudian Menuju Pemilu yang akan Datang Walaupun Kita itu Nantinya akan Bertanding Dalam Menentukan Berapa Apa namanya Jumlah suara Yang kemudian Dipercaya oleh Rakyat Dalam Setiap Partai Politik Tentu saja Sesudahnya Atau sebelumnya Kami ini Tentu saja Harus menunjukkan Komitmennya Bahwa Saat bertanding Kami akan Bertanding Namun Saat bersanding Kami akan Bersanding Kalau kemudian Ditanya Apakah ada Kemungkinan Ya semua itu Menurut saya Semuanya itu Ada kemungkinan Ya Mas Bowo Tidak ada yang Tidak mungkin Di politik Demi kemajuan Bangsa dan negara Kalau kemudian Ada pesan Atau tidak Dari Bu Megah Tidak mungkin Saya ada disini Kalau tidak Bawa pesan Dan pesannya itu Cuman saya Dan Mas Bowo Yang tahu Karena Kalau tidak ada Rahasianya Tidak seru Maksudnya Apa-apa Sudah dibuka Semuanya Ini kan yang Juga ditunggu Oleh media Sebenarnya Rahasia-rahasia Lanjutan apa Yang kemudian Akan kita Umumkan Di waktu-waktu Yang akan datang Jadi itu Yang bisa Saya sampaikan Komitmen Dari kami berdua Dalam membangun Bangsa Yang pertama Ya Mas Bowo Kemudian yang kedua Bagaimana Sebagai partai politik Kita bisa membangun Politik Yang santun Bersukaria Tanpa bermusuhan Kemudian Bagaimana Kemudian memberikan Kepercayaan kepada rakyat Bahwa Sebagai partai politik Kamu ini memang Akan menjalankan Pesta demokrasi Sebaik-baiknya Untuk kemajuan Bangsa dan negara Itu cukup Ya Terima kasih